Momen istimewa berlangsung sesaat setelah pesilat Indonesia Hanifan Yudhani Kusuma meraih kemenangan melawan pesilat asal Vietnam Nguyen Thailin. Awalnya dengan penuh haru Hanifan sujud syukur di dalam arena pertandingan. Lantas ia berinisiatif mendatangi kursi VVIP dan bersalaman dengan sejumlah pejabat termasuk Presiden Jokowi Dodo. Setelahnya Hanifan menyalami dan memeluk Kutua Ipsi Prabowo Subianto. Dan berikutnya ia mengajak Presiden Jokowi Dodo dan Prabowo berpelukan. Netizen pun bereaksi positif atas inisiatif dari Hanifan tersebut. Rata-rata netizen menyatakan keharuan dan respek. Tidak ketinggalan para pejabat seperti Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil turut memposting momen ini. Besertai harapan agar kekompakan ini ditiru oleh para pendukung masing-masing bakal calon. Tidak berhenti sampai di situ, kedua tokoh yang saling bersaing dalam Pilpres 2019 ini juga saling ucapkan terima kasih. Jokowi menyebut Prabowo sebagai Ketung PB Ipsi yang punya andil besar atas kesuksesan para atlet. Saya hadir di sini untuk pertama mengucapkan terima kasih. Yang kedua juga ingin memberikan selamat kepada teman baik saya, sahabat saya, Pak Prabowo Subianto. Yang mengumandani beliau adalah Ketua Ipsi, sehingga kita tahu semuanya, kita mendapatkan emas dari Jabangullah Ragab. Pencak Silat ini 14. Sementara Prabowo mengapresiasi kehadiran sejumlah tokoh termasuk Jokowi Dodo yang mampu memberikan semangat lebih kepada para atlet. Saya atas nama masyarakat Pencak Silat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Ibu Presiden Republik Indonesia yang kelima. Bapak Presiden Republik Indonesia, dan Ibu Presiden Republik Indonesia yang kelima. Saya kumandang enam kali di padepokan Silat Temp Ii Rabu. Ditambah, perolehan sebelumnya, total tim Pencak Silat Indonesia menyumbangkan 14 medali emas di ajang Asian Games 2018. Hal ini sekaligus mengukuhkan proses Indonesia di peringkat keempat Asian Games, dengan perolehan total 30 emas, 22 perak, dan 35 perunggu. Presiden Jokowi Dodo berjanji akan segera memberikan bonus yang dijanjikan bagi para peraih medali. Arisatya, Bagus Darmawan, melaporkan untuk NET. Terima kasih.